Baik, saya cerita dulu sedikit ya ilmunya ya Apa isi dari madu? Kalau TNT kan isi tadi probiotik kan, biotik Dia bakteri baik gitu kan Nah, bakteri baik itu Makanannya Namanya prebiotik Jadi bakteri baik, makanannya prebiotik Jadi probiotik itu makanannya Prebiotik Tempe Ini kan probiotik Ketika teman-teman Katakalah Kasih dia madu Madu sebagai Prebiotiknya Maka bakteri dalam TNT akan berkembang biak Kalau dia berkembang biak Ketika masuk ke pencernaan kita Maka dia akan perbaiki isi ususnya Seperti itu ya Atau juga mungkin teman-teman bisa pakai ini Sumber prebiotik yang paling baik Jadi saya cuma, bukan cuma sih Saya pengen pesan kepada anda Mari jadi pemuda Atau akhwat Atau ikhwan rimpang Rempah dan kurma Jadi tiap hari itu Anda Mengkonsumsi Makanan-makanan sehat Tempe ini setahu saya Setahu saya jenis bakterinya Bukan bakteri yang Kuat, tahan panas Nanti itu bakterinya ahlinya Jadi kalau kita makan tempe goreng itu Sebenarnya sudah banyak yang berkurang Makan mungkin sih Mungkin feeling saya Sudah habis itu bakteri mati Sedangkan dia kan probiotik gitu kan Bakteri kan Jadi semakin banyak probiotiknya Semakin banyak prebiotiknya Yang masuk ke barang kita Ini saya kasih solusinya Akan semakin sehat banget Sebabnya Dalam hari-hari teman-teman sekalian Saya pesan aja Empat hal ini yang anda Coba masukin dalam list makanan Ya Yang pertama apa? Madu Ya Madu yang bagus Madu yang asli itu gimana? Jawaban saya Madu yang jelas sanatnya Madu yang jelas perowinya Madu yang jelas matannya Yang belajar hadis paham Yang gak paham Diem aja Madu yang jelas sanatnya Ngambil dari mana Rawinya siapa yang mengambilnya Matannya bagaimana kandungannya Ya Yang pertama adalah madu Yang kedua apa? Jangan lepas ini Kurma Ya tidak hanya Ramadan Daripada anda beli Maaf gorengan tiap hari Lebih anda makan kurma Jelas Jauh lebih berkualitas Ya jadi seperti itu Yang ketiga apa? Yang ketiga Ya ketiga ya Rempah Apapun bentuknya Ya Rempah itu contohnya apa sih? Jahe itu bukan rempah Ya jahe itu harus tetapi dia kategorinya rimpang kalau jahe Jahe itu bukan rempah Contohnya Kayu manis Cengkeh Gitu lah Pala Ya itu contohnya Jangan tinggalkan itu Jadi Jadilah pemuda rempah dan pemuda rimpang Gitu lah Tiap hari ya Itu yang Jadi misalkan teman-teman mau bikin Minum teh Tidak kan Teh itu sehat gak? Kalau tehnya Jujur kalau tehnya saset sebenarnya gak sehat Ya tapi kalau tetap anda pengen minum teh sasetan Coba dimasukin rempah disitu Ya Pemanisnya pakai apa? Jangan pakai Gula Pakai madu Kalau ada madu Kalau enggak sekarang banyak tuh Ada gula aren Ada gula singkong Ya Ada gula kelapa Kan banyak tuh Dan lebih baik kadang-kadang gak usah pakai gula sekalian Tehnya tawar Karena kan kita butuh gulanya Bukan butuh gula pasir Tapi kita butuh karbohidratnya Seperti itu ya Jadi contoh misalkan bikin teh nih Teh saset anda belilah kita kan Nah cemplungin ke situ misalkan Misalkan nih Bukan ketubar Bukan ketubar Kapulaga misalkan Itu efeknya kembali akan beda sekali teman-teman Sekali Beda nasib Ya Kemudian tadi rempah ya Rempah Contoh tadi ada ketumbar Ada kayu manis Ada apa sekalian Itulah bahan bakunya tubuh kita Mineralnya itu penting sekali Yang keempat Rimpang Rimpang itu contohnya apa Tadi Rimpang itu Tanaman yang batangnya ada di dalam Tanah Itu rimpang Seperti apa contohnya Jahe Jahe Apa lagi Kunyi Mengkuas Nah gitu lah Ya Kemulawak Ya juga sama tuh Kurang lebih kayak begitu Ya Dan ada dua lagi sebenarnya Tiga lagi maaf Tambahannya Yang pertama probiotik Probiotik itu apa Makanan fermentasi Contohnya tente Nah Saya sih berharap Nanti teman-teman Anda kan mahasiswa nih Masih banyak ide-ide kreatifnya Tente itu sebenarnya Bisa dibikin Bukan hanya dari Kedele aja Dari biji rambutan juga bisa Betul Biji rambutan tuh Jangan Sebenarnya kalau mau dimakan Bisa dimakan Banyak biji-biji yang kita bisa makan Biji rambutan Kemudian Biji Salak sih enggak Belum tahu kalau salaknya Kedonok juga enggak tahu Biji rambutan Biji Anggur Biji semangka Biji durian Biji durian itu Sangat tinggi asam aminonya Jadi kalau teman-teman Bikin Tempe dari Non kedelai itu Bagus sebenarnya Banyak pilihan biji-bijiannya Dan belum banyak yang buat Bikin tempe Ini kan gampang sebenarnya kan Moda ragi doang Moda ragi Taruh di satu tempat Selesai gitu loh Jadi dia Ya Jadi bikin Sepertinya Itu probiotik Jadi makanan Itu sebabnya Mungkin adik-adik Mungkin pernah baca Bahwa salah satu Makanan paling sehat di dunia Namanya apa? Rendang Rendang sehat enggak sih? Enak iya Sehat mah tidak Jadi kalau Salah satu makanan sehat di dunia Yang diakuin adalah Kimchi Kimchi itu yang makanan Korea Jadi orang Korea itu Makanannya apapun Dia akan makan kimchi dulu Lihat Sajian kalau teman-teman Menanya makan di restoran Korea Selalu ada kimchi Dan itu luar biasa Pentingnya buat Pencernaan kita sebenarnya Kimsi Jadi Tadi probiotik ya Ini salah satu probiotiknya Contoh yang lain probiotik apa? Banyak Miso Miso tuh Probiotik tuh Ya Itu masukin ke badan tiap hari Dan yang ketiganya Yang ketiganya Yang keberapa? Satu, dua, tiga, empat Lima Jadi udah empat Yang kelima Berarti yang keenam Yang keenamnya Prebiotik Atau Juga tambahkan situ Asam amino Contoh kayak begini Kayak mungkin kita membahas Kayak sayuran Buah-buahan Itu kan ada banyak Prebiotik disitu Jadi makanannya Probiotik itu adalah Prebiotik Teman-teman masih suka Makan nasi putih? Nasi Saran saya Dimodif nasinya Iya Dimodif nasinya Supaya nasi Nasi putih itu kan Kenapa banyak dilarang? Karena tinggi banget gulanya Itu masalahnya Kalau sudah makan nasi putih Apa yang tadi Dicara Anda kuliah? Mantuk loh Karena tubuh susah Apa namanya Tubuh kita tuh Berat sekali Memetabolisme gula Pada nasi itu gitu Caranya gimana Supaya nasi tetap Tinggi seratnya Gampang Saran pertama Kalau mau nyobain Nanti coba ambil Cabai Cabai rawit begini Tambahkan bawang putih Tambahkan serai sedikit Ditumis Pakai minyak kelapa Ya Tumis pakai minyak kelapa Atau kalau enggak pakai Minyak zaitun Tumis api kecil aja Nanti tambahkan garam sedikit Garam bukit Atau garam laut Garam yang sehat Sama tambahkan lada hitam Ya Di oseng-oseng sebentar Itu nanti Dimasukkan ke nasinya Tapi ini bukan nasi goreng sih Kebayang ya Jadi bukan nasi goreng Tapi ini Dalam rangka Nasi serat Dan mineral penting Ke nasinya tadi Sehingga nantinya Nasinya tidak terlalu berat Untuk dicerna badan kita Kebayang ya Itu yang pertama Atau yang kedua Anda bisa pakai pola ini Nanti bikin sambal Sambal apa isinya Ada cobekan Tapi enggak tahu buat apa Isi sambalnya nanti Cabai rawit Kurma Sama bawang putih Sama garam Jadi Karena judulnya Kita sudah mulai Berpisah sama gula pasir Maka teman-teman Bisa ganti Pemanisnya pakai Kurma Gitalah Diulek-ulek sebentar Lalu Ini tempenya Anda hancur-hancurin Masukin ke nasinya Maka nasi Anda Full serat Full protein Full probiotik Kebayang ya Kalau mau sedikit Ada sensasi manis-manisnya Suhir-suhirin kurma Disitu Aneh Tapi enaknya Minta ampun Saya sudah pernah nyobain Misalnya Ya seperti itu Lalu Terakhir Tadi kan ada Prediotik kan Jadikan mereka-mereka ini Teman harian Anda Camilannya Ya Teman-teman lihat Ini kan ada Apa itu namanya Panggis ya Panggis ini Kalau kita lihat Dalamnya isinya kan Ada buahnya Sama Bijinya Seumumnya Buah-buah Allah bikin kayak begitu Ada bijinya disitu Dan bijinya ini Seumumnya Sebagian besar Kandungan gizinya Sangat tinggi Jadi kalau makan manggis Saya sampaikan Makan sama bijinya Bahkan kalau teman-teman Mau blender Manggis ini Blender sama bijinya Gak pahit Insya Allah Jadikan penganan kita Tiap hari Teman-teman Mungkin Apa yang saya sampaikan ini Sederhana Tapi Anda kerjakan Rutin setiap hari Kayak begini Anda sedang Mempersiapkan Peradaban yang sehat Beneran Karena kita sekarang Ngeliat saya Agak was-was Dengan begitu Berlimpahnya Kedai-kedai minuman Dimana-mana Yang isinya gula Saya gak Nanti ya Na'udzubillah minjalik Semoga tidak Kita akan mudah Mendapatkan Orang-orang Indonesia Yang 15 tahun Na'udzubillah minjalik 20 tahun Sudah kena diabetes Hapinya kalau Anda Nggak cegah Mulai sekarang Wassalam kita Apalagi generasi Otoimun Untuk lalu Dikit-dikit Obat-obat Sedikit-dikit Obat Bukan gak boleh Makan obat Boleh Tapi proporsional Ada lagi Batuk pilek Ambil cengkeh Ambil jahe Ambil Kayu manis Misalkan Atau ambil kapulaga Itu juga obat pilek Tinggal keprek Datang ke pasar Beli modal goceng Juga dapat Yang gitu ya Simple sebenarnya Nah tadi Manggi sini Kembali sini Maka Dia Isinya tadi apa Isinya kan Dari mulai kulit luarnya ini Ya Bermanfaat Sampai kulit dalamnya Termasuk sampai ke Bagian putihnya Dan bijinya Semakin banyak Perlindungan disitu Yang Allah ciptakan Maka biasanya Kandungannya semakin Berharga Maka di Indonesia Ada satu jenis sumber Asam amino Yang terbaik Yang Allah ciptakan Di negeri ini Yang dia mengandung Hampir semua jenis Komponen asam amino Manusia Yang Allah lindungi Dengan serat Allah lindungi Dengan cangkang Allah lindungi Dengan kulitnya lagi Dan sumber asam amino Tersebut Namanya apa Air kelapa Terima kasih telah menonton